Intro Halo Earth, welcome back with me and him And we are the Earth Intro Oke, berhubung Berhubung dihubung-hubungkan Jadi kan sekarang kita udah mulai Jadi anak motor Anak motor lah ya, kita udah jadi rider manja Ya kan, mandi jarang Terus kebetulan Pas gue main ke rumah Alvin tuh nemu helm di gudang Si kamret ini ternyata dari dulu koleksi helm juga Nah, kebetulan main motor dia satu-satu Setiap tank motor kebeda gitu Akhirnya gue tanya, gue keprek rumahnya, nah ini isinya nih Oke Alvin, jadi gimana nih ceritanya lo koleksi helm, kenapa nih? Sebenernya gini, ini adalah suatu cita-cita passion yang terpendam sejak dulu Berhubung gue tuh sebenernya mobil motor gue demen Cuman, kalo bicara soal motor gue sama orang tua gue gak boleh Karena dulu gue gak boleh riding motor Sampai akhirnya sekarang sudah dipercaya dan boleh riding motor Walaupun sedikit kena bumbu-bumbu Ya bumbu-bumbu cabai, dikasih micin, digoreng setengah mateng, dicampur pake indomie Jadi kan sedap gitu guys, jadi ya gue emang demen helm Bukan berarti gue tuh kolektor, gue bukan kolektor gitu Cuman gue seneng liat muka-muka helm gitu Karena bentuknya tuh unik-unik gitu Meg, menurut gue Dan helm itu adalah salah satu kunci untuk mengamankan diri kita ketika di jalan Dan peraturan negara juga Jadi, kenapa gue beliin helm terus gitu Jadi ya seperti itu Meg Jadi sebenernya emang Nah gini deh, nanyanya berarti gue salah nih Helm pertama lu yang mana nih? Helm pertama gue? Mungkin gini, kalo bicara soal helm pertama, pertama banget tuh gue tuh ngeliat di google-google Awalnya nih yang bikin lu jadi pengen helm banget tuh Gosa yang mana deh, mereknya apa? Simpsons Simpsons Gara-gara apa ada stick? Nah, betul Karena gue ibaratnya gini, zaman dulu gue kuliah Gue gak ada hiburan gitu Dan akhirnya gue tuh punya tontonan tersendiri, Top Gear Top Gear, siapa yang gak tau, Simpsons ya Jadi akhirnya gue punya Simpsons gitu Dan bicara soal Simpsons, nah ini Simpsons nih guys Ada tulisannya, Simpsons Asli Betawi nih Ini asli Betawi Samson Oh itu Samson ya Tapi ini versi yang ada 2 macam gitu ya? Nah, gue kan biasanya pake yang modern ya Nah, ini nih yang klasik Jadi sejarahnya Top Gear kan udah tahun lama banget ya Dan Simpsons juga perusahaan helm yang bisa dibilang pionir helm gitu ya Model-model aneh tuh Simpsons gitu Ini nih model yang tua, retro Alias bukan yang modern Tapi gue sayang banget sama yang ini Sampai akhirnya, akhirnya gue ngorbanin yang barunya Demi yang ini Ini yang kemarin lu pake di Vespa? Yang gue sering pake di Vespa itu gue Mungkin nanti fotonya ada ya Nanti ada, gue udah pernah post Itu yang baru, ini yang lama Jadi ini gue simpen nih, ini gak akan gue pake gitu Oh jadi selain mobil, helm juga lo gak mau pake ya sebenernya? Eh, seneng sih Jadi apa ya Gue bukannya sayang gimana pengen pake Tapi emang gue tuh demen yang liat gitu Iya Gue demennya cuma kalo dirumah di gudang Kadang-kadang gue penat balik kerja gitu Gue buka kamar gue dan akhirnya Ya, gue seneng ngeliatin bentuk-bentuknya gimana Dan benda-benda seperti ini ya menurut gue tuh Menjadi inspirasi buat gue kalo create product gitu Contohnya dari warnanya sendiri Dari selik si bentuknya itu sendiri Gue tuh jadi banyak ngerti lah Banyak belajar juga gitu Dari gara-gara lu koleksi beginian? Iya Terus gini Vin Lagi di ausi kan lu sempet kayak track day gitu kan? Yes Itu udah mulai koleksi helm tuh Sebenernya kalo dari jaman track day Kalo track day itu kan dari tim balap gue Jadi bahkan disana gue ikut balap juga Dikasih helm khusus Oh beda lagi berarti Beda lagi Tapi emang helmnya juga mirip-mirip begini gitu Tapi berarti nih Yang gue masih bingung nih Kalo Simpsons ini kan dipake buat balapnya mobil kan? Sebenernya mobil Kalo di motor tuh bisa juga tapi Bisa Jadi gini kalo di luar sana banyak banget yang pake Simpson itu pada naik Harley Oh Moge-moge itu pada umumnya tuh Simpson gitu Bukan Moge yang ibaratkan R6 yang modern JDM Mainannya Harley custom culture Pasti pakenya Simpson Sampai akhirnya gue letih Kerennya Emang kayaknya lu kesana sih ya Gue si cut Simpson gitu Oh Nah ini salah satu helm yang gue angkut dari sana Dari luar Dari ausi nih ini Ini temanya tuh Australian edition Oh ada kanggurunya nih ya Ada kanggurunya Jadi ini juga ibaratkan Nolan yang limited edition Yang gue beli tuh Ya gue gak ngerti sih Gue hoki banget Waktu itu Ini kanggurunya lucu ya gambarnya ya Jadi ini emang bener-bener Australian edition nih Waktu jaman gue kuliah disana Gue beli Tapi gue gak ngerti disana pake buat apa Seolah helm balap udah ada Dikasih dari timnya sendiri Dan gue disana gak pake motor Tapi gue beli helm gitu Akhirnya gue bawain Setiap pulang ke Indo Gue bawa, gue bawa, gue bawa Dan gue simpenin di gudang Tapi kalo track day pake helm gini boleh? Boleh Boleh Oh berarti sebenernya lebih gampang Sebenernya helm itu kan kegunaannya tuh Mirip-mirip Helm motor, helm mobil itu sama Sebenernya fungsinya Helm ya helm Helm itu pelindung kepala gitu kan Jadi kalo andai Lu beli helm Motor mau dipake di mobil balap Juga gak ada masalah Cuman balik lagi ke masalah gengsi Cocok tidaknya gayanya Kan gak lucu Misalkan lu Pake helm Nolan begini Di motor Harley Kayaknya kan kurang asik gitu Kalo gak ini kan Nolan untuk yang GP ya Gaya-gaya motor GP gitu kan Kita pake buat track day balap mobil gitu Kayaknya gak cocok banget Jadi balik lagi Itu ada outfitnya sendiri Gaya aja ya Cuman gaya doang Sepatu-sepatu juga Gitu ya Kan gak mungkin Ibaratkan lu pake sarung tapi pake Vantauvel gitu Oke 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 ini Nolan ya Ini Nolan Oke terus Menurut lu Helm Paling aman tuh kan Helm kan ada standarisasi nya nih ya Dot Pake Dot Terus kayak ada apalah macem-macem Jadi sebenernya gini Kalo helm itu kan Dua tipe ya Ada yang half face Ada yang full face gitu Cuman kalo disini Gua harus punya semua gitu Karena gua pengen Ngelengkapin aja koleksi-koleksinya Dan menurut gua sih Ya kalo soal kenyamanan sih tentunya half face ya Karena lu kalo andai kata naik motor Kalo gak mobil balap Yang semi harus serda ngobrol Kayak sprint rally itu kan komunikasi dengan si navigator gitu kan Kayaknya lebih asik yang half face gitu Makanya kalian mungkin di luar sana pernah liat ya helm sawi Sawi kan ada yang half face tapi ada in-nya Nah in-nya kan buat ngobrol Beda bukan Jadi bentuknya tuh Bisa dicopot pasang gitu ya Bisa dicopot pasang gitu ya Bisa dicopot pasang kalo gak ini nyatu ada satu sisi Itu tuh gunanya untuk Apa sih Kayak speaker nya gitu ya Mic nya Mic nya disini Sama disini Kayak motor vlogger gitu kan ya Yes Yes Jadi gitu kalo untuk kenyamanan sih Gua tetep pilih half face Tapi kalo untuk riding manja Mau ganteng-ganteng di jalan Biar ya Sesuai outfit gayanya gitu Gua lebih suka full face Terus nih ya Bicara lagi kayak certified helm nih ya Sekarang di Indo kan lagi musim Lu yang naik motor Kalo ada logo SNI nya Ditilang Ditilang kan Makanya lu beli helm nolan gini Kalo ada SNI lebih mahal gitu Iya Ini helm-helm yang udah certified dot Itu bisa dibilang lebih diatas SNI Harusnya kan Harusnya Tapi kan di Indo nya tetep lu ada dot juga ditilang kan Sekarang Iya bener Jadi kalo Menurut lu gimana tuh Gini sebenernya sih Balik lagi ke Ya kalo gua sih kalo emangnya ditilang Gara-gara gak ada cap SNI nya Gua bakal ngomong Lah ini kan produk lama pak Jadi helm yang produk lama itu Dari luar tuh gak ada tulisan SNI pastinya Karena impor ya kan Gak terjual secara dealer dan Retail di Indonesia gitu Jadi mungkin juga buat pelajaran kalian Dan di luar sana Yang nonton vlog ini Jangan takut buat pake helm Maksudnya apa ya Helm proper ya Emang asli Merknya gak ada cap SNI Gapapa menurut gua Karena balik lagi Kalo misalkan kita ngomong ke Polisinya suruh ngerti Ya mungkin mereka ngerti At least kita lengkap gitu kan Balik lagi ke full gear nya Bukan helm custom yang Gua punya helm custom Ini contohnya Ini gua pernah bikin Dan ini gua bikin sendiri Helm ini Ini nih cetakan Dan menggunakan bahannya juga fiber Gak ada cap SNI nya kan Gak ada nih Tapi sebenernya sih kalo bicara soal Keamanan sih mirip-mirip aja gitu Karena ada busa di dalem Ada ventilasi jalurnya Ada kaca yang Ini kalo model gini Pake kacamata nih Jadi ada kayak google nya gitu kan Kayak motor-motor trail gitu kan Kayaknya emang Itu fashion nya gitu kan Cuman kalo di tilang gak ada dot Ya itu sih gak ngerti Si polisinya gimana Yang jelas kan Kita udah menepati Ketetepannya Dan lagi helm-helm Tanpa cap SNI pun Sekarang harganya mahal Gitu Jadi kalo buat gua juga Ini sih sebenernya masih rancu ya Cuman balik lagi Kalo gua sih Gak peduliin masalah itu Kalo di tilang gua tinggal ngomong Ya ini udah helm semua Terus gimana Kita pake helm loh Daripada tuh ada yang boncengan 3 Ya kan Ya aturannya aja sih Ya sebenernya itu kan rancu gitu lah Cuman balik lagi Ya gitu sih Gitu meh Terus dari semua koleksi lu Helm yang paling susah didapet yang mana? Satu simpson yang tua Dari itu karena mahalnya Atau emang dia rare? Rare Rare banget Tapi kalo mahal sih lu gak mungkin susah belinya ya Rare berarti ya Itu rare Dan kalo bicara soal mahal ini susah Nah ini yang gua umpet-umpetin banget Gua sebenernya gak mau kasih tau ya Berhubung lu udah ngambil Ngambil di gudang gua gua kasih tau deh Ini Ini Iya ini Bell Ini Bell bener-bener yang gua beli tuh Bulit Curang Bulit Siate Kok kayak merk rem ya? Iya Hel Oke Iya ya Tadi gua makannya mirip banget ya Gua bikin itu Hel Jadi gini Ini helm yang bisa dibilang gua paling dalam Karena satu modelnya retro Dan ini PO guys Ini gak bisa sembarang didapet Kenapa? Karena ini carbon edition Dan ini retro banget Jadi full carbon cuma dicat ya sama si bellnya Itu yang gua seneng Dan ini enteng banget sih bisa dibilang Ini enteng banget Jadi semakin helm enteng di kepala kalian Bahannya juga misalkan kayak carbon gitu kan pasti enteng ya Jadi kepala tuh gak pegel gitu Kalau kalian lagi mau nyetir berapa jam gitu kan pasti kan gak kebebanin disini Leher tuh gak akan pegel Jadi Salah satu alasan gua ya Karena ini limited Gua PO udah lama banget Ini gua hampir setahun baru dapet helm ini nih 1 tahun Karena ini helm handmade Kenapa gak pake KYT KYT sih asik sih Bisa bonceng Gitu lah ya Jadi ya Ini yang paling gua suka Paling seneng gini nih ya Tapi ada tasnya sih gila ya Iya Jadi Perlengkapannya sih Mantep banget sih Mantep ya Kalau bell gua gak salah lah Oke Gua harus demen banget sih ini modelnya Berarti lu Yang ini nih Ya gua paling demen ini Nah oke Balik lagi kan namanya koleksi ya Menurut lu perawatan helm paling bener lu gimana? Yang dipake Iya Perawatan paling bener juga dipake Gak maksudnya kayak Lu nih helm helm lu yang dipake nih Lu kayak nyuncinya gitu Lu cuci gak sih? Engga Gak pernah gua pake Ya intinya gitu guys Jadi kalau Punya mobil motor Helm Jangan dipake biar gak rusak gitu Mantap Sebenernya sih kalo Kalo gua denger-dengarkan Balik lagi Kalo Jadi ada dua tipe Helm itu kan Ada bagian luar Sama bagian dalam Kalo bagian busa Kalian copot dulu nih Busanya Oh iya bisa copot ya Itu dalamnya Dan kirim ke laundry Itu pasti fix Bakal bersih Bersih Dan jangan lupa Disemprot Apa sih? Anti bau gitu ya Anti bau ya Anti bau Barangkali kalian Pernah makan soto Ketinggalan aromanya Di dalam itu kan lumayan kan Rasanya Dan kalo dari yang sisi luar Kalian cukup memoles Di wax gitu Cukup ya Di wax gitu Cukup ya Di coating Eh banyak banget loh yang coating Coating helm ya Nah gue boleh nih Ini kan mumpung Lu bawa kesini Nanti gue coating aja gimana Yaudah Nanti kalian bisa ada video Gimana caranya ngecoating helm Walaupun cuma sebentar mungkin videonya Dan gampang Pastinya Nanti kita Kasih tau lah Kalau gak nanti kita pakai bahan yang gampang Kita Temukan di Pasar aja gimana Boleh Kayak kita nanti misalkan Ngadain jalan ke S-Hardware lagi Kita lihat obat-obatannya apa aja disana Dan kita bikinin Perbedaan ya Kita bikinin langsung tak Non sponsor Yes Kita gak ada sponsor disini Tapi tetepin Mulut gue helm paling mau hal ini Nah betul Sebenernya kalau bicara soal harga Gue kan gak mau Ini paling mahal nih Gue gak mau singgung-singgung harga sih sebenernya Ini paling mahal sih Tapi emang paling mahal ini Karena helm OEM Honda Kalian harus beli motarnya dulu Suali helm kalian seharga motor Ya ini kalah gitu ya Betul Tapi Vin Rensa harga Vin Ya Rensa harga nih ya Bercara harga nih kan Kaya raga sensitif nih Hmm Tapi sebenarnya nih ya Yang paling mahal dimana nih Ini Itu Ini paling mahal pertama Simson kedua Kedua Ya kalau Nah itu Ini gue Seenggaknya dapetnya apalah Gitu deh Dapetnya apa Jangan harganya berapa Dapet apa kalau lu Dapet mobil apa itu Ini harganya setengahnya M40 Ya lu kan M40 bingung ya Harganya berapa M40 bahan Bahan Oke M40 bahan kan sekitar kepala 3 Tidak Ya NMAC dapet lah ya Dapet lah ya Aerox lah Aerox Aerox Ini Aerox Kalau itu sih Bit Ya kita Apa ya Dugem kali ya Tiga kali dugem lah Tiga kali dugem Apa table gede Kecil aja lah Biar di ginis Lagi tutup guys Oh ya Jangan lupa Kita ngucapin Selamat ibadah puasa Buat kalian ya Ini Mungkin Cobaan di kita Ditambah dengan begini lagi Dengan ada puasa Ditambah lagi musim Corona Poknya Keep safety guys Dan semangat terus buat puasanya Ya kan Lanjut lagi nih Gimana Mike Udah bahas-bahas yang ini ya Mungkin yang kelupaan dibahas lagi nih Ini apa nih merek yang dipin Gringo Jadi gini Kalau Gringo itu sama Bitwell sama? Atau beda? Sebenarnya Bitwell itu Perusahaannya Gringo Oh perusahaannya Gringo Nah kalau Mitsubishi Expander Nah itu tuh sama Bitwell Gringo Oh Jadi ini anak perusahaannya Anak produknya Anak perusahaannya si Bitwell Yes Tapi balik lagi Kalau begini Gue gak terlalu Apa ya Gak terlalu Bukan gak terlalu suka ya Gak mau pakai juga Kenapa Ini pasaran Oh gitu Cuma yang punya gue ini Edisi Red Maroon Ini tuh yang harus kayak ada garis-garis gitu Benar Tapi gue dapetnya yang polos Yang polos ya Nah Kalau yang banyak dipasarkan Mungkin kan yang warnanya silver, hitam, putih gitu Kalau gue dapetnya Red Maroon Oke Ini lumayan sih Susah Cuma ya Masih bisa kalian dapet Kalau sabar PO gitu Oke Kalau ini TT&Co TT&Co tuh salah satu helm yang gini Ini Jadi balik lagi kayak custom mobil Ada namanya JDM Ada yang namanya American Gitu kan Ini mana nih Nah Gringo, Bell Nolan mungkin dari Europe gitu kan Dari Eropa Dari Amerika Gitu kan Nah Kalau TT&Co ini GDM Ini Jepang Oh ini Jepang nih Ini Arai Oh Arai Jepang ya Soi kan Jepang TT&Co itu Jepang Oh Tapi modelnya klasik banget ya Lucu ya Klasik banget Kecil gini Ini muat tuh Kake begini Nah Gue kasih tau ke lo Ini alesan kenapa gak Eh lo beli ini Jepang langsung dong Iya Jadi ini guys Ini waktu gue jaman Apa ya Main ya kesana Gue ngeliat ih Ini helm kok retro banget gitu Oke Ya jadi ini Pas lagi lo ke Jepang langsung ya belinya ya Betul Gue ke Jepang liat Ih lucu banget gitu helmnya Kan sleek banget Terus retro Modalnya jadi gue beli Emang dia sempur banget ya Ini stiker loh guys Kayak dicabut terus diganti Sebenernya kita kalo mau bikin produksi sendiri pun bisa Iya Gue jamin bisa Ini simple banget sih Banget Karena bedanya helm Jepang dengan helm American gitu ya Europe Jepang itu lebih ke arah Simple kalo helm custom culture nya tuh Ini padahal udah paling XSSL loh Iya Emang helm itu kan kita pake gak boleh terlalu gede Jadi emang harus nge grip kepala kan Tapi ini kecil banget sih Emang kecil banget Lu sih gak akan muat Lu sih gak akan muat Paling cuman sampe sejadi dat Hahahaha Kita diam langsung helm Oke oke Terus nih Ini yang paling keren Ini juga dubian gue kan nih Ya Nah jadi gini Gimana nih Ini ada dua tipe Yang ini kan half face Kalo ini semi full face Tapi ininya gak kayak lentur ya Masker kali ya Itungannya ya Nah ini mesti pake bau tubuh Digituin Di pelokin lah Dikendorin Dan ini bisa dilepas Jadinya begini Ah Sebenernya gue gak usah beli yang ini Ini aja sebenernya satu cukup ya Cuman kalo dipajangan bagus ada dua-duanya Mas sebenernya gue yakin ini Ini gue udah kebayang ya Nanti Mungkin Elvin disaat pake motor-motor Jepang gitu ya Ini dia yang pake Ini nanti pacarnya kalo ada ya Kurang aja ya Hahaha Jadi sebenernya Ini salah satu kenapa gue target sih Gue jujur ya Gue mau pakein di helm kalo gue udah ada sportster Kalo amin-amin Tuhan kasih rezeki buat gue Gue beli Harley Gue pake ini Oke ini ini apa nih bandit Ini gue pengen R6 R6 Kalo gak R6 saya busa boleh lah Ini kayak cafe racer gitu masuk gak sih? Masuk banget Masuk ya Masuk banget Tapi kalo motor gaya Jepang sebenernya apa ya? Kalo kata lu Yang bener-bener Jepang tuh Pasusnya aku Gak, JDM motor gitu JDM motor Gue udah punya NSR sih satu Masuk ya berarti ya Banget NSR itu JDM banget Jadi karena Ya di Indonesia gak produksi Karena ini motor kan Diproduksi kan Ya di Jepang kalo gak di Thailandnya gitu Banyak di Thailand gitu Makanya itu JDM banget sih Hmm Gitu Berarti ini masuk ya Ini masuk Siap Tapi tetep-tep ya Simple aja gitu Simple Polos ya Dan juga finishingnya gampang banget Ini mah Gitu Gitu Kalo kayak Nolan kan biar Kayak gini Kayak misalkan warnanya puting Tapi ada glitter-blitternya Gitu kan finishingnya Ini mah ada lagi gitu Kalo helm Jepang biasanya polos Polos banget gitu Kalo ini apa nih? Nah itu helm Adiknya Kayete Tuh kan bisa diliat di merknya Apa nih? John Helmet Ya Itu helm Buat pajam di motor doang sih Kalo ini 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 gua Ini kenapa sih lu paling seneng helm ini Vin? Karena satu Paling sering pake ya Nah kalo Kalo gua pake NSR Gua paling seneng pake ini Satu Ada oran-oran ya Dan ini ciri khasnya Duhan Mike Duhan Mike Duhan itu pembalap sih Nah Itu ada lagi tuh sejarahnya Dan Yang paling gokil ini Tuh Nah akhir Jadi Jadi Ini yang gua seneng Kenapa gua pake terus Karena begini Ini ganteng lu Vin Tuh Jadi bisa Eh gua baru tau Oh ini bisa hal face Jadi kalo misalkan lu riding sama temen-temen lu Naik motor gitu kan Bro lagi apa tuh? Gak apa lu Gitu di muka kan Oh ini bisa Bisa dicopot berarti ini? Engga Kan ga ada tuh yang kayak nolan tuh Yang bisa di Oh ini ga ya Kalo ini cuman gini doang Oh ini kenapa Alasannya gua demen pake helm ini Kalo naik Oh tapi lu ga pernah Wih males ngomong sama gua lu ya Ini bisa gini Bisa Jadi Tuh kan Tapi ga kenehatan lu Ga kenehatan Kayak emang full face aja gitu Iya Keren sih keren Jadi gimana Apakah kita mau riding manjahlah nih? Kayaknya boleh sih ya Jadi menurut lu sebenernya Ini helm helm Satu Kegunaan paling penting ya Iya Kegunaan paling penting Terus kedua Gua cocokin ke motor ya sebenernya Iya Jadi motornya apa Helmnya harus gimana Betul Emang sih aneh sih kemarin gua Pinjem beat Pake helm ini kan Pake beat Kayak Ya kayak Ya emang keliatan pinjem gitu Sekarang gini deh Kalo misalkan lu bayangin Lu punya NSR Ya pake helmnya begini Iya ga nyambung juga sih Ga nyambung juga sih Iya kan Ini helm apa nih kalo ini? Nah kalo ini sebenernya helm murah Tapi buat jet lagi sendiri Gue ga mau sebut merek nih Iya Tapi ini nih gaya-gayanya Kalo naik chopper Oh chopper gini ya Choppernya pakenya begini Jadi half face Terus ada yang ke kupingnya sedikit gitu kan Jadi kayak tua-tuaan gitu Gaya-gaya Iya emang sih emang cocok-cocokan ke motor ya Cocok-cokan ke motor ya Jadi helm tuh Selain fungsi Sebenernya sih lebih kayak Lu Ngocokin ke badan lu nya gimana gitu Iya Berarti sebenernya ga semua helm Cocok ke semua motor Bener Kalo mobil kan kadang-kadang Ga bisa sampai titik itu Degil ya gitu kan Kenapa Sampai ke badan lu nya tuh Kayak ga ngaruh kan Jadi kita sekarang kondangan gitu Iya Kita bawa mobil balap Karena kita cuma punya mobil balap gitu Iya Lama-lama orang ga liat fine-fine aja gitu Fine-fine aja gitu Tapi kalo motor buat gue lebih sensitif sih Iya Jadi lebih genit gitu ga sih Karena sih Lu nya di motor Dan kita pas lagi riding itu Kan keliatan gitu Iya Kan orang juga Kalo naik mobil mah lu naik pake boxer Kebodo amet kan Betul Kalo naik motor tuh Ya Sebisa-bisanya kita Jago-jago Apa ya Membikin diri kita tuh Nice lah Nice look lah Bukannya mewah atau mahal ya Tapi lebih tepatnya Cocok penampilannya di jalan Oke oke Gitu Cukup sih ya Gitu Mungkin Tadi pada kepanjangan kali ya Mungkin lu masih lebih banyak lagi Ini nanti kalo Masih bingung-bingung apa Boleh komen di bawah Jangan lupa juga Kita punya email instagram Linknya ada disini Dan subscribe Paling penting Karena kita butuh banget Semangat dari kalian Buat like, comment, subscribe Supaya kita lebih Semangat lagi buat bikin konten kayak gini ya Bikin konten Kita sih bakal gali terus buat kalian Betul Kalo emang ya Earth bisa merambah ke dunia permotoran Ya kita mau gitu ya Jadi Dan emang ada basic juga ya Ya Alvinnya emang gila motor Kalo gue dulu ya Balik lagi saya sukanya Motong-motong Jadi motor saya dulu Dipotong-potong Intinya cuma itu doang Kalo Alvin macam-macam gitu Jadi ya bisa lah Sedikit-sedikit kita ngerti lah disini Ya Nah mungkin juga nanti Ini mungkin di video juga Bakal Gue kasih tau Gue abis kerakit satu motor Punya temen tercinta juga Mungkin nanti akan rilis Mudah-mudahan bulan depan Awal-awal sudah mulai kelihatan Iya Jadi Progres kerjanya kita udah Dikit-dikit lah ya Ngerekam ya Nah tapi itu langsung disatuin ya Biar kalian bener-bener Satu video yang padat aja sih Betul Jadi kelihatan semua Ini motornya hasilnya begini Gimana menurut kalian Kalo emang kalian Mau juga kita garapin motor ya Mangga Kirim boleh 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 Alaman kita di Ciri Garzono Nomor 152 Bypass Cirebon Ya terima kasih Ya Pokoknya gue cuma ucapin Terima kasih buat kalian yang udah setia banget Selalu nonton video-video Ajak temen kalian juga Gue spesial nih Apa tuh Mas Ilham Nanti komen lagi ya Mas Ilham Mas Mas Bro Ilham Itu gila Itu keren banget ya Itu dari awal kita ya Dari awal masih subscriber Kita gak ada seribu Kita gak ada seribu Kita gak ada seribu Setiap video pasti ada komennya mas Thank you banget mas Ilham DM kita mas Nah DM kita Kita punya surprise buat mas Mudah-mudahan mas juga nonton video ini Jangan Jadi kok pengen ngerti mas Ilham ini nonton sampai habis Ya betul Jangan lupa komen-komen di bawah Ya Pokoknya nanti kita ada kejutan buat mas Oke Pokoknya kita juga baru launching Tiga baju Boleh cek di earth industry Tiga baju baru Kalian boleh lihat Pembelian bisa lewat Pocopedia Maupun lewat langsung format order earth industry Kalian langsung Terus kontak Karena Produk-produk kita disini limited Limited ya Kemarin banyak banget yang nge-DM Kok kalau yang ini masih ada gak? Salt out bro Yang ini salt out bro Jadi kalian ini Lebih Cepat lebih baik lah gitu Jadi harganya juga gak terlalu mahal ya Dan kalian bisa langsung merasakan sendiri kualitasnya seperti apa Bajunya enak banget sih Bahannya tuh enak banget Gak usah pembakannya Jadi Kalau untuk prinsip kita disini Kita lebih menjamin soal kualitas dibanding quantity ya Jadi kita mau Kalian juga punya Pake baju dari kita itu Ya gak terlalu pasaran gitu kan Jadi ibaratkan ya kalian bisa nikmatin Kalau kalian suka ya Bisa itu limited sih Jadi gak mungkin kayak Lu di mall ketemu 15 orang Padahal gak Ya jadi emang kita perhatikan masalah itu ya Ya Mungkin ya topik kita udah selesai ya Jangan lupa 30 Kak Kita punya challenge Buat saya benar merah Tolong ajakin temen-temennya Boleh kalian share-share semua Sampai ke 100 Kak Biar kalian dapat modif gratis Ya betul Oke Thank you for watching Jangan lupa Ibadah puasa yang rajin Thank you for watching And be the best on earth guys Yeah guys